Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ayo belajar akan berbagi tips bagaimana menyelesaikan soal akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 hingga 10.000 tentunya dengan cara yang gampang dan mudah dipahami. Cara ini hanya berlaku untuk akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. Contohnya, akar kuadrat dari 36. Berapakah akar kuadrat dari 36? Yang kita tahu, 36 adalah hasil dari 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat. Nah, 36 inilah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat tersebut. Sekali lagi, cara ini hanya berlaku untuk akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. Di sini saya sediakan tabel hasil kuadrat dari 1 hingga 9 yang akan membantu kita menyelesaikan soal akar kuadrat. Saya sediakan tiga soal. Yang pertama, berapakah akar kuadrat dari 144? Yang kedua, berapakah akar kuadrat dari 529? Dan yang ketiga, berapakah akar kuadrat dari 4761? Kita bahas soal yang pertama. Berapakah akar kuadrat dari 144? Sebelumnya, yang perlu kalian ketahui, akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 hingga 10 ribu, hasilnya pasti terdiri dari 2 digit. Jadi, kita mencari berapa digit pertama, berapa digit kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal. Berapakah akar kuadrat dari 144? Yang pertama dalam menyelesaikan akar kuadrat ini, 144 kita tandai setiap 2 angka dari belakang. Menjadi 1.44. 1 sebagai angka depan, 44 sebagai angka belakang, dengan angka terakhirnya yaitu 4. Kita perhatikan tabel yang telah saya buat. Carilah bilangan kuadrat yang sama atau menekati angka depan dari 144. Jika kalian lihat, hanya ada 1, yaitu 1 atau 1 kuadrat. Jadi, digit pertama, hasil akar kuadrat dari 144 adalah 1. Selanjutnya, hasil kuadrat dari 1 kita kurangkan dengan angka depan dari 144. Dan ternyata tersisa 0. Sisa 0 ini kita bandingkan dengan hasil dari digit pertama yang kita peroleh. Sisa hasil pengurangan angka pertama dari 144 yaitu 0. 0 ini lebih kecil dari hasil digit yang pertama yaitu 1. Lebih kecil akan kita gunakan untuk menentukan digit kedua. Sekarang, kalian perhatikan angka terakhir dari 144, yaitu 4. Kemudian, perhatikan tabel kuadrat sekali lagi. Carilah bilangan kuadrat yang angka terakhirnya sama seperti angka terakhir bilangan kuadrat yang kita cari akar kuadratnya. Nah, ternyata ada 2 yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. 8 kuadrat sama dengan 64. Maka kita ambil yang paling kecil, 2 kuadrat. Sehingga, digit kedua dari akar kuadrat 144 adalah 2. Dari sini dapat diperoleh akar kuadrat dari 144 adalah 12. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.